Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Mungkin dari kalian tidak banyak yang tahu nih, kalau mantan vokalis dari band Ziga, Zian, pernah berprofesi sebagai pemain sepak bola sebelum terjun ke industri musik hingga saat ini. 90 Minutes akan membahas transformasi vokalis band yang pernah bermain untuk Persita Tangerak. Nah yuk kita simak tayangan berikut untuk lebih lanjutnya. And so, let's check this out! Januar Dwi Putra atau yang lebih dikenal dengan Zian Zigas, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Januari tahun 1986. Vokalis berambut gondrong ini sukses di single pertama bersama bandnya Zigas yang berjudul Sahabat Jadi Cinta. Lagi tuh sampai saat ini masih sering dinikmati oleh pecinta musik Indonesia yang juga kerap menjadi soundtrack berbagai FTV. Zian yang lebih dikenal sebagai vokalis band mengungkapkan kisah hidupnya yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Ia mengaku pernah bermain bersama Persita Tangerang sebelum terjun ke dunia musik. Fakta itu terungkap ketika Zian menjalani sebuah sesi wawancara pada tahun 2010 saat ditemui di salah satu kantor televisi swasta. Sembari bercanda, Zian berkata, Posisi favoritnya di sepak bola ya di bangku cadangan. Meski tidak bermain tetapi tetap digaji terus. Dulu sih aku pernah masuk ke Persita Tangerang, namun waktu milih dunia musik sudah tidak bermain sepak bola lagi. Nah, meski pernah meniti karir di dunia sepak bola bersama klub yang berjuluk pendekar Cisa Dene, Zian justru menggeluti industri musik sebagai vokalis bersama band yang mengesung aliran pop-rock itu. Awalnya, Zian bergabung dengan grup band Zigas yang terbentuk pada tahun 2006. Bersama grup tersebut, ia melahirkan dua album yang berjudul Zigas di tahun 2009 dan Kunang Love pada tahun 2015. Zian yang mengundurkan diri dari Zigas pada tahun 2015 mencoba peruntungan di dunia musik sebagai penyanyi solo dan sempat mengubah nama menjadi Zian Spectre. Tergabung dengan label bernama Pro M, Zian merilis single pertamanya berjudul Sayang Si Sayang dan mengeluarkan lagu yang bertema patriotik berjudul Untuk Indonesia Kusatu pada akhir tahun 2016. Yau, walau tidak menakuni karirnya dengan serius di sepak bola dan beralih ke dunia entertain, Zian mengaku bahwa masih sering bermain sepak bola. Ex-pemain Persita Tangerang itu memang gandrung dengan dunia olahraga. Namun demikian sepak bola memang menjadi salah satu favoritnya. Saya suka olahraga sepak bola, berenang, bulu tangkis, sepeda, naik motor. Dari dulu saya sudah mencoba semuanya. Kata Zian, sepak bola yang paling sering? Karena paling gampang. Kalau libur sehari dua hari, pasti berolahraga. Yang paling sering futsal? Jogging dan sepak bola. Lanjutnya, Zian yang sampai saat ini bersolo karir masih sering terlihat mengisi beberapa acara di berbagai stasiun TV swasta. Ia juga kerap kali mengabadikan dirinya saat bernyanyi dan membagikan konten-konten lucu di laman Instagramnya bernama Edzian Beneran. Itulah tadi transformasi dari seorang vokalis band yang ternyata pernah berkarir sebagai pesepak bola dan bermain di salah satu klub di Liga Indonesia, Persita Tanggera. Nah, menurut kalian nih, siapa lagi ya sadarat artis yang juga pernah berprofesi sebagai pemain sepak bola? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. See you next time!